Bupati Kebumen Arief Sugianto selasa 1 November 2022 meninjau langsung lokasi jalan yang dilaporkan warga masyarakat mengalami kerusakan. Ada tiga ruas jalan yang didatangi, pertama Jalan Purwodeso Petanahan, Jalan Jati Sari Kejayan, dan Jalan Gentan Mirit Petikusan. Menurut Bupati, untuk di Jalan Purwodeso Petanahan, beberapa ruas jalan ada yang sudah dicor atau beton, namun masih banyak juga ruas jalan yang rusak. Pihaknya pun akan segera melakukan perbaikan. Selain itu, untuk Jalan Purwodeso Petanahan, pemerintah Kabupaten juga telah mengusulkan agar jalan tersebut statusnya menjadi jalan provinsi, mengingat jalan tersebut menghubungkan jalan nasional dari arah Gombong Karanganyar ke arah JJLS. Kemudian untuk di Jalan Jati Sari Kejayan, Bupati menyatakan pihaknya akan melibatkan tim ahli untuk melakukan uji lab tentang bahan material yang dipakai untuk pengocoran jalan. Sebab Bupati mendapatkan laporan, jalan yang dibangun pada tahun 2017 tersebut tidak sesuai spesifikasi. Ada pun untuk di Jalan Gentan Mirit Petikusan yang diberitakan rusak, setelah dicek oleh Bupati, kondisinya masih mulus. Diakui Bupati, Jalan Gentan Mirit Petikusan masih ada beberapa yang rusak dan masyarakat dengan inisiatif sendiri melakukan pembenahan dengan semen. Untuk itu, Bupati mengapresiasi kepedulian masyarakat yang berinisiatif untuk melakukan penembelan sendiri dengan semen. Bupati mengajari kembali kontraknya, dari kontrak, pelaksanaan, hasilnya seperti apa. Apabila ada kegiatan negara, pasti Bupati akan melaporkan ke aparat penegak hukum. Tadi guyangan sampai pertanahan, insya Allah tahun ini selesai sampai JJLS. Terus kemudian di kebakalan ini juga sekarang sedang dicor ya. Terus Pak Joni juga, Pardus PUPR, sedang melakukan pebetulan di beberapa ruas dengan anggaran yang ada. Memang anggarannya sangat terbatas.